Abubi itu kalau berpergian ya, kalau mau komediun mungkin, mau ke Lamongan ke Mang Edy itu, kalau lewat jalan kereta api harus berhenti. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ibu Birahma. Jadi di video kali ini, berbeda dengan video-video sebelumnya, di video kali ini kita nggak hunting, nggak main laptop, nggak apa-apa. Jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita kembali bersama nenek saya, tapi neneknya yang berbeda. Kalau di video sebelumnya, kalau kalian lihat atau kalian nonton, itu dengerin cerita dari emak, itu nenek saya dari ayah saya. Dan sekarang nenek saya dari ibu saya ini berkunjung ke rumah saya, karena apa, kangen ya kayaknya. Dan oke kita akan mendengarkan cerita tentang saya, cerita saya waktu kecil, kita akan dengarkan semuanya. Dan di sini saya nggak sendirian, ada saudara saya. Halo Diana! Nah, di sini kita nunggu siapa? Nunggu nenek. Nah, kalau nenek dari ibu, itu dari mama saya itu manggilnya ibu. Kalau nenek dari ayah saya, manggilnya emak. Jadi kita nunggu ibu, ibu masih di bawah, kita tunggu atau kita cegat di tangga. Oke, ayo adek, cegat di tangga. Nanti kita ada di laptop berat ya. Nanti kalau di edit, kelihatan di laptop. Nah ini, lagi nunggu ibu. Nah, itu dia ibu. Aku mau neleleng, kamu diganti. Ibu lagi naik tangga. Jadi kita tunggu dulu, mohon bersabar. Nah, anak, 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 anak. Udah sampai. Mana? Tuh, putih-putih. Awas, awas, awas. Awas, ke sana dengernya. Nah, itu dia. Itu dia ibu, lagi di rekam. Oh, lah, rencet dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Berapa tangga, bu, bisa dihitung? 20 kayaknya duang. 20? Kita nanya buktikan ya. Nunggu dulu istirahat dulu. Kita laga ayun-ayunan. Guys. Ini namanya siapa, kenalan dulu? Nama saya Diana Putri. Diana Putri siapa? Marani. Tapi singkatannya Diana PM. Singkatannya Diana PM. Rumahnya di mana? Di Cikalonggira. Woi, Cikalonggira. Anu, kotanya, kotanya. Kota apa? Kota apa? Cina. Cina, anci. Kotanya Majaleng. Males sih, lho. Kotanya Majaleng. Majaleng, kak ngamur. Nah, ini dia ibu Titi. Bu, bu, asin namanya siapa, bu? Ibu Titi aja gitu lho. Nama panjang? Ibu Titi. Lho, Lali. Yang gak Lali, jolah ibu Titi gitu aja. Ibu, lahirnya di mana? Hah? Lahirnya. Lahirnya? Lahirnya di Majalengka. Di Majalengka. Terus, di Ngawi ngapain dulu? Ngapain dulu kan bapak dinas di Ngawi. Si ibu kan ikut di Ngawi. Dinas Sentara? Iya. Di Arpen 12. Kok, papak kan dari Anu? Dari... Bandung. Dari Sunda, toh. Dari Bandung. Lah kok bisa ketemu? Ya, ketemunya di Ngawi. Jadi kok bisa ketemunya lho? Dulu kan ibu ikut uak di Ngawi kan. Uak sebab? Oh iya, Pak Din. Kan Pak Udin itu anak buahnya paparka. Akhirnya ibu kena sama Pak Udin gitu. Akhirnya di situ ya. Jodohnya ibu kali. Oh. Pak Udin gitu. Sama-sama di Ngawi. Merantau kan di Ngawi. Tidak. Aeki dirawat sama ibu? Iya. Selama mulai dari lahir, Aeki itu sampai umur 5 tahun. Sama ibu di asrama. Di asrama John Arme di situ setiap sore. Habis Maghrib itu papa sama mamah di asrama ngeliatnya lengok-lengok Aeki. Setelah Isa, papa pulang. Sama mamah Aeki makanya ditinggal sama ibu di rumah. Berarti Aeki gak mau tidur sama papa mama? Ya kadang-kadang mama kan pengen tidur juga sama Aeki di rumah. Tapi kan Aeki-nya katanya nangis terus. Akhirnya diantar lagi ke ibu. Berarti A-B ya? Kerasan sama ibu. Ini gak rewa-papa? Rewa-papa? Ya gak rewa mungkin ya gak tau. Udah mungkin udah setiap malam sama ibu. Mungkin ya gak tau juga sih. Namanya anak kecil kan udah-udah sesaking seringnya sama ibu. Akhirnya sama mamahnya kan. Ya gak rewa kan. Kadang-kadang sopan nangis gitu. Kadang-kadang siang. Kadang-kadang sama mama kan kerja di pasar. Lainya aku? Aku cili-cili ane, ibu? Oh. Kecili-cili ane Bob itu ya. Bob itu anak yang pinter. Tenang gak? Bener, bener. Anak yang lucu. Anak yang ganteng. Tapi sayang ada nakalnya. Oh nakalnya, nakalnya biya? Nakalnya kalau suruh mau tidur siang. Harus ngejar-ngejar. Ibu sampai ke lirik masjid. Ders ke tombol. Kok ngejar? Lainya lari terus gak mau tidur. Gak mau diajak tidur. Mau digendong aja susah. Mau lari-lari keling-ling masjid dari situ sama ibu. Tahu pokok dulu tidur siang? Ya harus pokoknya. Papa kata, pokoknya tiap hari harus tidur siang. Berarti Aeki itu kan di asrama. Ya Aeki mah udah ikut di sini. Kan ibu dulu di asrama. Setelah rumah papa jadi di sini. Terus ibu katanya daripada papa tiap sore ke asrama kan. Udah ikut aja ke DR. Akhirnya ibu pindah ke DR sini. Di asrama 30 tahun. Terus di DR 4 tahun. Karena itu ibu pulang ke kampung. Ke Majalekan. 30 tahun? Iya. Nah ya re, lama ya? Lama. Ya ibu dari mulai sebelum pernah bapak tuh. Ya ada 40 tahunan A di sini di Ngawi. Iya. Lama ya berarti ya? Iya lama dong. Sampai punya cucu. Cucu berapa? Cucu lima kan. Baru ibu baru pulang kampung. Oh iya. Ma itu sih berapa A? Sekarang. Ma berapa A? Ma itu 9. Terus nakalnya apa nih? Aku lari-lari diajak idusia gak mau. Terus ngkeliling cuci DR. Itu nakalnya itu sayang itu kadang-kadang susah. Ya ibu kita ngejar sampai keliling-keliling. Ngejar tenan? Ya bener. Masih kuat. Masih. Budak. Masih kuat lah ibu. Iya dulu mbak A. Waktu ibu masih di asrama tuh ya. Masih ya. Mama masih sekolah SMP. SMP kali. Ibu tuh suka main poli. Suka lari lintas alam. Dari alun-alun ke tahun tuh lari loh. Kuat. Tawun? Iya. Lewat berangetan, berangkali Solo tuh. Jalan. Bukan jalan lari. Lari-lari. Lari-lari gitu. Teman-teman katanya lari lintas alam gitu. Laris lewat sadang gitu. Lewat ngantrus. Sampai tahun itu. Alhamdulillah dapat 2-2. Dapat apa? Anu kan ada 10 orang. Terus dapat apa? Hadiah. Dapat hadiah tuh dapat. Lupa tuh ah. Lupa. Kejadian aku pas saknu akalnya apa bu? Paling nakal. Lah enggak. Biasa-biasa aja. Eh kan mesti kan enak paling nakal. Ngapain aku. Jadi itu tentang datang-datang. Ya enggak inget juga lah. Ya pokoknya biasakan perasaan ibu juga. Biasa-biasa salah. Biasa-biasa. Kalau lewat jalan kereta api harus berhenti. Apa itu? Kok bisa? Iya. Kan anu menemukan kereta lewat. Ini dari kecil. Dari kecil. Pernah ya. Pernah waktu BM Al-Makrum masih di Ngawi. Kan ceritanya mau ke Sri Ratu ya. Mau ke Sri Ratu lah. Di Moskati ada kereta yang bawa tebuk tuh apa namanya? Oh kereta lori. Lori ya. Ceritanya kan gak berhenti. Itu dari Mas Kati A tuh sampe nangis terus. Terus sampe ngedun. Kereta emang, kereta emang akhirnya kan hujan. Bukan hiru saja. Hujan, hujan deras banget hujannya. Sampe-sampai dibawa. Udah, udah kalau gitu udah bawa aja katanya ke ini. Ke stasiun katanya. Yaudah stasiunnya gak keluar dari mobil, eh. Liat keretanya di dalam mobil semua. Iya, iya. Sampe ngono ya. Lah naikah dituruti. Ya nangis terus. Nggak diem. Ya kacau anak mama kek. Abobi kek. Kok naik. Abobi ngelepon bapak. Pak, ayo pak liat kereta. Langsung tutup pokok. Kalau pernah kelamuan tuh kan. Kelamuan tuh. Lepas lewat jalan kereta tuh kan. Enggak ada lewat keretanya. Enggak ada lewat keretanya. Yaudah pokoknya seneng. Liat apa lagi nih, liat keretanya. Liat relnya adalah seneng. Sampe-sampai ibu gini. Sampe mama. Anuh. Nur. Kalau ada potongan jalan kereta, pak pulang. Buk, apa ya tau. Aku nanti tidur malamnya mesti dibawa ke stasiun dulu. Kalau sore sama papa, pulang dari pasar. Ya mungkin juga ibu kan waktu itu kan di asrama. Bobi Kesilma banyak di asramanya ibu. Oh iya. Sepaling sering ke asrama Aiki ya? Aiki bukan sering lagi. Selama lima tahun di asrama. Itu. Gak, 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 gak kesini. Ya kesini. Mereka mama kadang pengen tidur. Menter pengen tidur sekalinkan pengen tidur sama Aiki. Bawa kesini. Tapi belum disini ah. Masih di Karang Tengah. Mbak Papa sama mama. Hmm, masih ngontrak. Iya, masih dibikin. Ini masih, masih ano dibikin. Iya, iya. Terus udah mau TK. Sebetulnya Aiki mau disekolahin di asrama kan gak nyebrang jalan tau, A. Gak nyebrang jalan ada di dalam asrama tau. Dan sampai situ. Terus bapak kata gini. Udah Aiki tuh bawa aja ke JR. Setelah kasihan ibu. Katanya ibu waktunya istirahat. Terus ngomong terus. Oh guling potnya. Di TK apa tuh? Bayang Kari. Bayang Kari. Di situ. Oh dulu ibu, A. Ah, waktu bapak masih binas mah. Ima, sering ada kunjungan dari Pangkosra dari Jakarta ya, ayah. Terus ulang tahun armen gitu. Ibu mah. Kan ada kelompok apa? Oh senam senjata tuh ah. Senjata yang panjang biar dipakai bapak-bapak itu. Ibu mah kebawa. Orangnya tuh berapa? Kalau gak salah aduh. 15 orang. 15 orang tuh dibagi tiga kontor. Ya tiga kelompok senang senjata. Ibu mah apa? Kan ada yang melatih. Bapak-bapak itu ibu bisa apa ya? Bawa senjata pakai baju doreng. Bapak-bapak pakai sepatu PDL. Pakai apa namanya? Pakai helm. Pakai helm. Terus mukanya dicoreng-coreng. Dicoreng-coreng. Pak, ada kunjungan pangkosan dari Jakarta. Kalau gak salah itu waktu itu pangkosannya Pak Tarug. Jendral Tarug. Ya biar saya diisi peluru. Siti mbak? Ya nimbang, tapi kan maunya peluruhan, Pak. Oh. Terus kan atraksi gitu, ah. Atraksi di lapangan, disaksikan. Ada dari Kodim. Kemandan Kodim ada. Dari Bupati Ngawi ada. Dan kan ada kamu dari Jakarta. Dari rombongan-rombongan itu banyaknya. Jadi disaksikan orang-orang banyak, ah itu. Ditonton orang banyak, penutup acara gitu. Ibu tuh ceritanya akan orang 15. Kalau yang 13 itu peluruhnya cuma dikasih 10, ah. Kalau ibu berdua sama kalau gak salah itu bu Andi. Ibu Andi Suriyono sama Mbak Endang itu kasih 25 berdua. Pas nebaknya ada di bawah bendera tuh, ah di situ. Ceritanya kan perang-perangan tuh, ah. Ya. Lari bisa dor-dor-dor gitu. Terus di ujung sana tuh meriam. Karena yang meriam pun cuma kan udah dipasang-pasangnya sama bapak-bapak. Jadi ibu cuma tinggal narik talinya aja gitu. Mak beleng gitu, ah. Dulu mah seru, ibu juga masih kuat, ah. Seru berarti ya? Ya. Nebak-nebak seru ya? Seru ibu, ibu. Lainnya ketembak nih? Ya, gak ketembak lah. Ya, gak ketembak. Bung, apa, kepeluhnya-peluh hampak jadi jatuhnya ke bawah, ke samping. Bapak pernah perang. Perang geteng. Gadan. Enggak, bapak-bapak cuma ini, cuma jadi supi tank. Oh, banyak. Seteng tadi nembak-nembak. Tapi setengnya di sini cuma berapa tahun. Udah, ini udah lama. Ibu mau nyanyi? Nyanyi apa? Besok aja nyanyinya, besok. Bintang kecil? Bintang kecil. Udah? Udah. Udah kita tutupan dulu. Oke, jadi kalian sudah dengar ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu di video. Bye. Apa deh, jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Dadah. Dadah. Dadah, family. Dadah. Bye.